Selangkah lagi, Tom Haya akan bermain di Liga Champions. Nova Arianto ungkap kekalahan Timnas U17 dari India. Tiga pemain langganan Timnas, tersingkir dari skuad. Adi Satrio menjadi nama terbaru yang diumumkan mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Adi akan bergabung dengan skuad Garuda untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keputusan Sin Tayong bukan tanpa alasan, nama keeper PSIS Semarang tersebut memang sudah langganan mendapatkan panggilan ke Timnas. Dia juga merupakan keeper utama Mahesa Jenar dengan catatan dua kali clean sheet dan hanya sekali kebobolan. Dua nama selanjutnya untuk mengisi sektor keeper diprediksi tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Hernando Ari Persebaya Surabaya dan Maarten PSF Sidales menjadi pilihan terbaik yang dimiliki Sin saat ini. Hernando merupakan penjaga gawang utama skuad Garuda saat ini. Selanjutnya PS juga tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan kesempatan debutnya. Sejumlah pemain yang sempat menjadi amunisi Timnas Indonesia tampaknya harus tersingkir menjelang duel melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ada beberapa faktor yang membuat para pemain langganan skuad merah putih ini tersingkir dari persaingan. Problem utamanya adalah persaingan ketat. Ada pula yang disebabkan oleh konflik hingga cedera. Satu, winger Persebaya Surabaya Malik Risaldi kini harus gigit jari karena namanya tak lagi dipanggil Sin Taeyong ke Timnas Indonesia. Padahal sebelumnya dia jadi salah satu nama terbaru yang mendapat panggilan itu. Dua, Elkan Bagot juga menjadi korban terbaru yang tersisih dari persaingan Timnas Indonesia. Namun sebetulnya dia tak hanya tersingkir karena munculnya pemain-pemain andalan baru di lini pertahanan. Elkan Bagot kini memiliki hubungan yang tak baik-baik saja dengan Sin Taeyong. Tiga, Mark Locke merupakan salah satu pemain langganan Timnas Indonesia di era Sin Taeyong yang harus tersingkir pada ajang terdekat. Padahal pemain kelahiran Belanda itu sudah mengukir 19 caps dan menyumbang 4 gol. Alhamdulillah, Jay Idzes dikonfirmasi dalam kondisi baik-baik saja jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia menganggap ini kesempatan emas untuk menaruh Indonesia di peta sepak bola dunia. Kami memiliki kesempatan luar biasa di depan kami. Kami akan bermain melawan negara-negara hebat dan kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia, kata Jay dikutip dari laman resmi PSSI selasa 27 Agustus 2024. Pemain Indonesia itu akan langsung terbang ke Arab Saudi untuk bergabung dengan skuad. Jay menegaskan Timnas Indonesia akan menunjukkan yang terbaik untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu berharap Timnas Indonesia tidak membuang kesempatan emas ini. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami ingin semakin mengangkat nama Indonesia di peta dunia, tandasnya. Nama Tom Haye menjadi kandidat terkuat pilar baru tim asal Kroasia di Namo Zagreb. Haye jadi pemain Timnas Indonesia yang berstatus tanpa klub. Sebelumnya dia membela tim asal Belanda SC Herenveen dan meninggalkan klub yang membesarkan namanya setelah kontraknya berakhir. Bersama Herenveen dia tampil dalam 86 laga dengan menyumbangkan 7 gol dan 13 asis. Spekulasi kemudian banyak muncul terkait masa depan Haye. Terbaru Dinamo Zagreb menjadi tim yang cukup serius dalam mendapatkan jasanya. Bahkan pembicaraan tahap akhir sudah berlangsung di sebuah kota di Maksimirska Zagreb. Pemain berjuluk The Professor ini berpeluang besar menerima tawaran ini. Apalagi Zagreb akan mendapatkan Haye tanpa biaya transfer dan ini akan jadi keuntungan tersendiri. Dia adalah sosok yang berpengalaman dan memiliki talenta tinggi. Selain itu Dinamo Zagreb jadi tim yang cukup sukses dan memiliki langkah yang solid di Liga Champions. Haye berstatus free agent sejak akhir musim lalu dan Dinamo bisa memboyongnya tanpa perlu mengeluarkan biaya, tutup media tersebut. Pelatih Nova Arianto angkat bicara tentang hasil timnas U17 Indonesia. Usai takluk 0-1 dari India dalam uji coba internasional pertemuan kedua di Stadion Kapten Iwayan Dipta Giyanyar. Selasa 27-8-2024 malam. Kekalahan tersebut bisa dibilang cukup mengejutkan karena di uji coba pertemuan pertama, timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan India dengan skor meyakinkan 3-1. Nova menyebut kurangnya fokus membuat para pemain timnas U17 Indonesia gagal memaksimalkan peluang menjadi gol. Padahal sepanjang laga, tim tampil lebih dominan dengan mengancam gawang India melalui beberapa peluang yang mereka ciptakan. Namun kurang efektifnya masalah penyelesaian akhir membuat pemain gagal mencetak gol ke gawang India. Ya kalau kelelahan saya pikir tidak karena sekarang intensitas juga tinggi. Pemain ukurannya sama seperti kemarin tetapi ini karena fokus pemain yang kurang jadi gagal finishing. Untuk itu yang harus diperbaiki bagaimana kami membongkar tim yang melakukan compac defense tuturnya. Terima kasih telah menonton!